Intro Halo semua, balik lagi sama saya Karel, host dari UMKM Talks Kali ini saya bersama dengan Ibu Ani, selaku komunitas dari Eko & Gym Nusantara Serpong ya Bu ya? Iya Salam kenal Bu Selamat pagi Apa kabar Bu? Baik 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 Oke Bu, Ibu ini kan termasuk dari komunitas Eko & Gym Nusantara Boleh diceritain sedikit nggak nih Bu? Apa sih yang buat Ibu tertarik ikut di komunitas Eko & Gym Nusantara ini? Pertama-tama seperti kita tahu kan sampah organik kita tuh banyak ya Betul Dan asalnya sendiri dari dalam rumah tangga kita Betul, betul banget Potongan kulit buah Potongan kulit buah Potongan sisa sayur Nah biasanya di mana tuh? Dibuang begitu aja kan? Betul, dibuang ke tempat pembangunan sampah terakhir biasanya Bu Dan itu nanti jadi menggunung ya kan Bu? Terus kemudian Nah yaudah dibakar, menimbulkan bau Terus juga ada pencemaran tanah ya Bu ya? Iya betul sekali Jadi salah satu cara untuk meminimalisir sampah organik itu sampai ke TPA Salah satunya dengan membuat Eko & Gym Nusantara Makanya saya tertarik untuk membuat Eko & Gym Nusantara ini Terus kira-kira apa sih nih keunggulan dari Eko & Gym Nusantara sendiri sehingga Ibu benar-benar tertarik gitu loh selain dari dampak lingkungannya Iya, Eko & Gym Nusantara ini sebenarnya cairan multiguna ya Ini bisa dipergunakan untuk skala rumah tangga, pertanian, dan peternakan juga Banyak ya Bu ya manfaatnya ya Bu ya Dari rumah tangga, terus juga pertanian, sampai peternakan juga bisa ya Bu ya? Bisa Boleh disebutin nggak Bu? Kalau untuk pertanian itu apa aja produknya Terus kalau dari peternakan itu dibuat apa aja biasanya sama buat rumah tangga itu apa aja? Dimulai dari rumah tangga dulu ya Boleh, boleh Kalau rumah tangga itu kita bisa memanfaatkan cairan ini sebagai untuk pel, obat pelnya, untuk detergennya Detergennya Juga untuk sabun cipitiring bisa, untuk mandi, untuk kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya bisa juga ya Banyak manfaatnya ya Bu ya? Betul, tetapi kalau untuk pertanian itu sebagai media untuk menyugurkan tanah Jadi sebagai katalisator Katalisator? Iya Atau POC beda ya Bu ya? Beda Organik cair? Beda Oh beda Kalau ECOENZIM ini kan benar-benar dari potongan kulit buah dan sayur yang masih segar Oh gitu Kalau POC itu kan dibuat dari sampah organik Sampah organik? Tetapi apa saja misalnya yang untuk busuk pun bisa masuk Oh iya 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 Jadi itu perbedaannya Dan ini bisa digunakan untuk tubuh kita Kalau POC kan hanya untuk tanaman Iya betul Iya Dengan perbandingan 1 mili ECOENZIM dengan 1 liter air itu manfaatnya bisa untuk menyemprot tanaman ini Dan ini untuk pertanian juga misalnya sawah Nah itu bisa menyugurkan 1 mili banding 1 liter air? Iya Jadi bisa dibayangkan Banyak ya Bu ya? Bersama ekonomisnya Bener-bener-bener Ekonomis banget Iya Nah terus katanya juga ECOENZIM ini bisa buat obat badan kita ya Bu ya? Bisa Buat luka katanya ya? Iya misalnya jerawat atau gatel-gatel itu kita bisa menyemprotkan Kalau misalnya jerawatnya udah parah banget kita bisa menyemprotkan ECOENZIM murni ini ke wajah kita Nah terus kita diamkan dulu sampai kering Tetapi perlu diperhatikan juga sensitif kulitnya Sensitif kulitnya Kalau misalnya terlalu sensitif kita harus mencampur Campurannya apa itu Bu? 1 mili dengan 400 mili air Oh gitu Iya jadi gak murni Tapi tetap campurannya itu cuma air sama ECOENZIM aja Oh gitu Untuk menetralisir keasamannya ini Karena ini kan bahasannya di bawah 4 Oh iya bener-bener PH nya di bawah 4 pasti zat asamnya lebih tinggi ya Bu ya? Iya untuk kulit yang gatel-gatel tinggal semprot aja Tinggal semprot aja Atau kalau misalnya luka nih gak sengaja kepotong Langsung celupkan aja ke ECOENZIM yang murni Yang murni? Iya nanti darahnya akan langsung berhenti mengalir dan lukanya juga langsung rapat Gitu Kandungannya itu emang karena zat asamnya itu yang buat cepet dia berhentiin darah luka ya? Karena mengandung banyak enzim dari kulit buah dan kotongan Oh iya betul-betul Oke nih Bu sebelum kita lebih jauh tentang mengetahui ECOENZIM dan produk-produk apa aja yang bisa diproduksi sama ECOENZIM ini Mau tau nih Bu caranya Bu? Pembuatan ECOENZIM ini sendiri Oh boleh Cara pembuatan ECOENZIM itu terdiri dari 3 3 Ya ada rumusannya 1, 3, 10 perbandingannya 1, 3, 10 Apa aja tuh Bu perbandingannya Bu? Yang satu itu untuk molase Molase Atau gula merah Gula merah Gula merah Gula merah yang murni Iya Tidak disarankan gula pasir Tidak disarankan gula pasir Iya Kemudian yang tiga itu untuk perbandingan bahan organik Jadi kulit buah atau sisa potongan sayur Kalau kita membuat ECOENZIM itu sudah tidak sampah lagi kita sebutnya tetapi bahan organik bukan bahan organik bukan sampah lagi ya Bu ya Iya Kemudian yang sepuluh Tentang perbandingan 1, 3, 10 1, 3, 10 Yang sepuluhnya adalah air Air Iya Nah Kenapa campuran ECOENZIM itu yang utama harus ada Tadi apa namanya gula merah atau molase Iya Itu sebagai bahan untuk fermentasinya Oh untuk fermentasi Oke 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 Terus pengelolaannya gimana nih Bu? Kan 1 banding 3 banding 10 Satunya itu molase Tidaknya itu bahan organik Dan sepuluhnya itu air Iya Cara membuatnya Pertama-tama kita harus menyiapkan wadah Menyiapkan wadah Iya Wadahnya itu harus dari plastik Dari plastik Iya Gak boleh beling Gak boleh juga yang Besi atau aluminium Gak boleh Karena nanti karatan Oh gitu Usahakan plastik Usahakan plastik Wadahnya itu harus bermulut lebar Ya seperti wadah rupuk ya Oh iya iya Kalau misalnya yang bermulut kecil seperti ini Tidak disarankan Berarti pakai botol itu gak Gak disarankan Untuk penyimpanan setelah panen saja Oh oke 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 Nah wadahnya itu misalnya kita 5 liter isinya Itu disarankannya airnya itu hanya 50% dari kapasitas warda Berarti 5 liter berarti 2,5 liter ya Bu ya Betul Kalau misalnya airnya tadi 2,5 liter Berarti bahan organiknya berapa? Bahan organiknya kan berarti 750 Betul Jadi molasenya sekalian belajar Molasenya iya 2,5 250 mili berarti ya 250 gram Oh iya 250 gram bukan mili ya Bu ya Bukan Oh oke oke Karena kan berat Oh iya benar benar Nah itu dari yang air tadi Yang 2,5 liter tadi Dengan molase yang 250 gram tadi Kita campur Dicampur Oh pertama Larutin molase sama airnya dulu ya Bu ya? Mumpama kita menggunakan gula merah Gula merahnya tidak boleh dilarutkan dengan air panas Tetapi kita iris-iris kecil Kemudian kita masukkan ke dalam air itu Nah kita aduk sampai dia larut Tapi bisa larut ya Bu ya? Larut Pasti larut ya? Kita potong kecil-kecil supaya cepat larut Potong kecil-kecil Nah setelah larut Baru kita masukkan bahan organik itu Berarti kalau pakai gula merah tetap 250 gram? Tetap Tanpa campuran air ya Bu ya? Iya 250 gram langsung masukkan ke 2,5 liter air? Betul Jangan menambah atau mengurangi rumusan tadi Oke siap Siap Kemudian setelah semuanya masuk Kita harus tutup wadah itu Tutup? Tutupnya harus kedap Kedap Berarti harus rapat ya Bu ya? Rapat Kalau misalnya kurang rapat ya boleh kita lakban Kita tambah plastik lagi Pokoknya harus rapat Emang kedap udara harus benar-benar kedap udara? Iya Supaya tidak ada mikroorganisme lagi yang lain yang masuk Ya itu kan soalnya juga proses dari fermentasi ya Bu ya? Betul Oke selanjutnya Abis kayak gitu Masa panennya nih Katanya ada panennya nih Bu? Ada Masa panennya itu berapa lama? Setelah kita tutup rapat itu Proses fermentasinya itu selama 3 bulan 3 bulan? Iya Usahakan selama 3 bulan itu jangan dibuka-buka Sama sekali? Tapi kalau misalnya penasaran nih Kan baru pertama Iya Mau ngintip boleh Boleh Ngintip aja ya Iya Hari pertama boleh kita intip Tujuh hari pertama Kita lihat nih ada apa Tapi sebenarnya kalau kita wadahnya sudah transparan Itu tidak perlu kita intip kan Iya benar Bisa lihat Tapi kalau pengen tahu boleh lah tujuh hari boleh Hari ketujuh ya kita buka Terus masih penasaran lagi nih Hari ketiga puluh masih boleh Hmm Tapi setelah itu Setelah satu bulan Harus Tutup rapat Tidak boleh dibuka sampai Bulan ketiga Iya Oke Nah itu Bu Kalau dari masa Pembuatan Ekoenzim sampai panennya itu Kira-kira ada Kendala nggak sih Bu? Kayak gagal panen Misalnya ada nggak sih? Ada Itu gara-gara apa tuh biasanya Bu? Pertamanya mungkin Bahan organiknya tadi kurang bersih Kurang bersih? Iya Atau Ternyata si kulit buahnya tuh Ada yang busuk misalnya Tapi kita nggak tahu Hmm gitu Nah itu bisa menimbulkan kegagalan Iya Atau kedua Kurang kedap Kurang kedap Hmm Nah itu juga bisa menimbulkan kegagalan Iya Atau air yang digunakan Ya Ya Ternyata tidak bersih Kita juga harus menggunakannya Kalau airnya Air bersih Cukup air bersih Kalau air kayak ada campuran Kayak misalkan Kalau air pump itu kan ada campuran kaporitnya nggak masalah Boleh Tapi kita diamkan dulu selama 24 jam Oh iya Biar ngendep ya Ya Dan wadahnya juga harus bersih Wadahnya juga harus bersih Iya Oke 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 Terus kalau tadi kan Katanya ada campuran boleh campuran buah atau sayuran ya Bu ya Itu ada kriterianya juga nggak sih Bu? Ada buahnya Perbandingannya gitu Minimal 5 jenis ya Minimal Minimal 5 jenis Supaya enzim yang kita dapat lebih banyak lagi Lebih bervariasi lagi Lebih bervariasi Oke oke Nah buah-buahan kulit buah yang tidak diperkenankan tuh yang seperti misalnya mahkota nanas Hmm Itu kan tajem Ya bener 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 Sedangkan proses kita Itu kan kita mengaduk dengan tangan Ya nanti Eko enzimnya belum jadi tangannya udah keburu luka Ntar ada campuran darahnya kena Terus kulit duren Kulit duren juga nggak boleh ya Terus kulit kelapa Kulit kelapa Karena keras kan Itu tidak disarankan Tidak disarankan Terus kulit yang sudah Pisang rebus misalnya sudah diolah nih Iya tuh Ya pisang rebus Kulitnya tidak boleh Harus yang bener bener belum mengalami proses pengolahan Dimasak kan Atau direbus gitu Digoreng itu tidak boleh Berarti kalau sayuran kan Biasanya nih kalau kangkung tuh Akarnya dipotong ya Bu Akarnya boleh tuh dipakai Akarnya boleh 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 Tapi kalau Biasanya kan katanya Kalau eko enzim tuh lebih banyak Harus lebih banyak bahan organik buahnya ya dibandingkan sayur Iya Supaya harumnya tuh lebih segar gitu Hmm gitu gitu Oke oke Berarti emang Pengaruh juga ya Bu ya Kalau kita pakai Dari katanya tadi kan Tidak boleh pakai kulit durian Kayak kulit buah yang teksturnya keras-keras itu ya Bu ya Itu selain emang karena bahaya di tangan ada masalah lainnya nggak ya? Ya kalau misalnya kulitnya terlalu keras itu enzimnya kan juga tidak ada kan? Oh gitu Iya Enzimnya nggak ada ya Bu? Iya Bener-bener-bener Jadi lebih baik kita pakai kulit jeruk, kulit mangga, apel ya Bu ya Itu kan yang sehari-hari kita konsumsi juga kan? Bener-bener Oke Nah lanjut dari situ nih Bu Nah Untuk setelah panennya itu kan Pasti yang diambil tuh Airnya aja ya Bu ya? Oh enggak juga Iya Airnya kita pakai Ini airnya seperti ini ya Kita taruh di wadah Nah kalau panen itu Airnya ini boleh kita tempatkan di botol kaca juga boleh Botol kaca juga boleh? Botol-botol yang bekas yang lucu-lucu Bekas sirup gitu ya Bu ya Iya kan bagus tuh dari beling Nah itu boleh Boleh? Karena kita bisa simpan Kalau lebih dari bertahun-tahun biar tidak ada masa expirednya Nggak ada masa expirednya? Iya makin lama malah makin bagus Oh gitu Jadi boleh pakai botol-botol yang lucu Iya Nah selain airnya ampasnya juga bisa kita manfaatkan Ya seperti ini Dikeringkan Dikeringkan Nah kemudian ditaruh di tile ini Itu bisa gantungkan di mobil Oh itu jadi pengharum Pengharum ruangan ya Bu ya? Pengharum Juga atau ditaruh di wadah di mangkok Juga bisa jadi pengharum ruangan Oh gitu Atau di kamar mandi juga bisa Harumnya tetap ada ya Bu ya? Tetap ada Berarti Berarti Selama proses fermentasi Termasuk ada pembusukan juga nggak? Nggak ada ya berarti ya? Busuknya tuh karena dia kan makin lama makin ini kan Tetapi tidak jadi busuk yang menimbulkan lau Iya bener bener Iya Oh Kemudian selain dikeringkan Ampasnya itu bisa di blender Di blender? Seperti ini Di blender Wih banyak banget ya Di blender Memang bentuknya kurang menarik ya Iya bener Tapi masyarakatnya banyak Kayak bumbu kacang jadinya Bu Nah ini bisa ditaruh di kloset Oh di kloset Iya jadi untuk melancarkan saluran klosetnya itu Oh berarti Ini lebih Kayak jadi PH nya jadi Naik ya Bu ya? Iya karena kan PH nya di bawah 4 Oh di bawah Oh ya bener bener masih PH di bawah 4 Asam kan? Nah asam Nah ini Biasanya di kamar mandi kita kan suka ada kerak-kerak gitu kan? Iya bener Nah ini bisa untuk membersihkan kerak-kerak Hmm Sistem kerjaan sama aja kayak Kita pakai Untuk penghilang kerak ya Sama aja kita taruh ini semalaman Besoknya kita sikat Hmm Kita sikat Jadi bener bener mengurangi kimia Bener 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 Iya Iya Ya kalau bau kimia pakai kayak itu ya Bu ya kan Bu Baunya tajam juga Bu Betul Nah ini kalau misalnya belum di blender Itu kan masih bentuk ampas basah kan? Jadi ini kan yang dikeringkan Iya Nah ini bentuk ampas basah itu bisa di Sebagai media Sebagai pupuk Oh sebagai pupuk Jadi campuran tanahnya dua bagian Dengan satu bagian ampas basah ini Hmm Didiamkan selama 24 jam Hmm Nah besoknya bisa kita pakai untuk media tanam Hmm Tanaman kita bisa makin subur Bisa makin subur Iya Wah keren Banyak banget manfaatnya ternyata ya Bu ya Dari Ekoenzim ini Iya Nah Ibu kan juga Selama di Ada di komunitas Ekoenzim Nusantara Ibu juga Jadi mitra dari SMLUM Camp Center nih Bu Betul Nah Pernah dimana aja sih Bu Ngadain pelatihan ini Selama Ibu bermitra dengan SMLUM Camp Center Iya Ya kemarin itu saya sempat diajak ke Apa Mengadakan sosialisasi di Kampung Dadap Kampung Dadap Barat Kampung Dadap Barat Kampung Dadap Timur Iya Itu ngapain aja tuh Bu Sosialisasinya langsung juga bikin Ekoenzimnya Di situ Saya sih mengharapkan Warga di Kampung Dadap Yang tempat kita sosialisasi itu Juga mulai aktif untuk Membuat Ekoenzim ini Iya Selain dari dampak lingkungan juga Yang paling penting itu ya Bu ya Tentang nilai ekonomis ya Bu ya Iya Karena kita bisa buat Cairan seperti ini yang banyak banget manfaatnya Betul Tanpa harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak Iya Dibandingkan kita harus beli bahan-bahan kimia yang lain ya Bu ya Iya Oke Oke selanjutnya kan saya pernah dengar tuh Kalau di komunitas ibu tuh Ada bank Ekoenzim tuh gimana Bu sistemnya Bu? Nah bank Ekoenzim itu sebenarnya adalah Menerima hasil panenan dari teman-teman penglihat Ekoenzim itu Dikumpulkan di bank Ekoenzim Iya Untuk dipergunakan bagi teman-teman lain yang membutuhkan Yang membutuhkan Misalnya yang pertama kali membuat Belum panen tetapi dia perlu banget Untuk ada yang luka kah Ada yang perlu rendam kaki Ya Nah kita bisa meminjamkan dari bank Ekoenzim itu Meminjamkan sistemnya meminjamkan berarti? Meminjamkan karena kita mengharapkan setelah membuat Mereka akan mencetorkan kembali ke bank Ekoenzim itu Oh atau akan mencetorkan kembali Oke Nah seperti ini yang baru terjadi kan di Serang Ya kita kirim Ekoenzim itu ke Serang Ya untuk membersihkan rumah-rumah yang kebanjiran Nah itu bisa membantu untuk membersihkan juga menjernihkan air Menjernihkan air juga bisa Ya kan setelah kebanjiran pasti airnya akan keruh kan Bener Nah dengan mencampurkan Ekoenzim itu Airnya akan bisa jernih Tetap harus dimasak Harus dimasak Oke Terus kira-kira selama ibu di komunitas itu Bank Ekoenzim sudah pernah sampai ngumpulin berapa banyak bu Ekoenzim? Sampai saat ini? Lumayan sih Sekarang ini di bank Ekoenzim Serpong itu kira-kira tersimpan 500 liter ya 500 liter? Setelah dipakai untuk pengiriman kemarin ke Serang Berarti sebelum ke Serang berapa itu bu? Oh yang ke Lamanan juga Sama yang ke Nusa Tenggara ya kalau nggak salah kemarin itu yang ke banjiran itu Oh ya bener Oke berarti selain bisa itu juga bank itu juga Berarti kalau ke bencana-bencana sistemnya memberikan ya bu ya? Iya mendonasikan Mendonasikan Oke Karena dari kita untuk kita Bener Nah saya mau lanjut nih bu tentang produk-produk turunan dari Ekoenzim nih bu Yang mungkin bisa dimanfaatkan lebih nilai ekonomisnya ya bu ya Ada apa aja sih bu? Biasanya sih teman-teman penggiat itu membuat sabun Sabun? Sabun Ekoenzim Sabun Ekoenzim Iya Karena biasanya gini kalau misalnya kita cuma pakai Ekoenzim ini aja untuk cuci piring Kurang berbusa katanya Oh gitu Padahal sebenarnya busa itu kan hanya sugesti aja ya Iya bener Nggak ada busa itu kayaknya kurang bersih gitu Padahal tanpa busa pun cairan ini bisa membuat kesat Bisa keset ya Iya Nah jadi turunannya kita membuat sabun Ekoenzim itu Sabunnya itu sabun cuci piring tapi? Bisa cuci piring Bisa buat mandi? Bisa Bisa buat mandi juga Karena yang dipakai pun bahannya juga alami Hmm gitu Itu buat keramas juga bisa Bu? Bisa Oh itu sama semua bahannya? Sama Sama Campurannya cuma Ekoenzim sama air doang tadi Iya tapi kalau misalnya mau bikin sabun yang ada busanya itu kita menggunakan mesh Methyl ester sulfonate itu Hmm Itu juga dari sawit Dari sawit Iya bentuknya flek ya Kayak bubuk-bubuk itu Nah kita larutkan Kita campur dengan Ekoenzim Berarti emang bener-bener nggak ada bahan kimianya ya Bu ya? Kan biasanya kalau di sabun pada umumnya kan Busanya itu emang dari bahan kimia Bu Terus selain sabun ada apa lagi nih Bu? Kan tadi ada sabun buat sabun mandi bisa Keramas bisa Sampo ya Bu ya? Terus juga buat sabun cuci piring bisa Sabun cuci baju bisa juga? Bisa Bisa juga? Jadi dengan satu botol Ekoenzim sabun ini Ini bisa buat macam-macam nih Jadi kita bawa ini aja untuk travelling misalnya Iya Ya bisa buat mandi keramas Bisa untuk cuci baju kita Misalnya Atau kita nginep di villa ya Sangat praktis ya Bu ya? Mandi langsung aja keramas pakai sabun pakai ini juga Tapi untuk pasta gigi nggak bisa ya Bu ya? Untuk kumur bisa Kumur-kumur? Oh kumur-kumur bisa Jadi yang murni ini kita campur dengan air Misalnya satu gelas Kita kasih beberapa mili aja Kita gunakan untuk kumur-kumur Bisa juga ya Bu Atau bisa juga kita celukan sikat gigi kita Untuk menyikat gigi juga bisa Bener-bener Itu masalahnya bisa mengurangi karang gigi Keren-keren sangat praktis Oke lanjut Bu Abis sabunnya apa aja Bu? Ada apa lagi? Biasanya sih yang banyak diperlukan kan memang sabun ya Jadi yang memang lebih di ini kan sabun gitu Sabun? Iya Oke Tadi kan untuk bahan pertanian sama peternakan tuh Bu? Iya Kalau untuk peternakan itu untuk mengurangi bau Mengurangi bau? Iya misalnya di kandang sapi Iya kan? Iya Kadang-kadang bau kan? Iya bener Nah kita semprotkan Eko enzim itu Di tempat pembuangan itu Nah itu akan mengurangi bau Oh gitu Oke 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 Jadi untuk hewan kesayangan kita Anjim misalnya Kan mau mandikan Nah itu juga bisa pakai Eko enzim Bisa juga pakai Eko enzim Oke oke Nah untuk produk turunannya ini sendiri Bu Kira-kira range harganya berapa Bu? Kalau dijual tuh Bu? Eh karena biasanya Eko enzim itu sebenarnya tidak untuk diperjual belikan Iya Karena tujuan utama kita kan meminimalisir Oh iya bener Tampak organik sampai ke TPA Iya Jadi sementara memang belum ada nih Mau dijual berapakah misalnya kayak gitu Eko enzim Iya ya Sudah turunannya pun Sebenarnya Belum ada di komunitas kami tuh Belum ada penjualan Belum ada Jadi selama ini kami hanya memberikan sosialisasi Untuk teman-teman yang belum mengenal Eko enzim Iya Dan turunannya juga Nah kami memberikan sampel-sampel aja Dan diharapkan mereka semua membuat sendiri Oh gitu ya Bu Berarti emang diharapkan mereka bisa membuat sendiri Emang bisa digunakan sendiri ya Bu ya Dibanding untuk penjualan komersil ya Bu ya Bener-bener Oke Bu Makasih banyak banget nih Bu Udah sharing-sharing tentang Eko enzim Segala macem Apalagi Eko enzim berarti Tujuan utamanya tuh satu emang tentang sampah organik ya Bu ya Pengelolaan sampah organik ya Bu ya Untuk Manfaat-manfaat lainnya itu bonus ya Bu ya Betul ya Iya Bahkan sekarang ini kan orang dimana-mana selalu bawa hand sanitizer Bener Nah kita juga bisa bikin hand sanitizer dari Eko enzim itu Wah mantap Berbandingannya 1 mili dengan 400 mili air Oh Nah ini aman banget nih Tuh aman Kita mau nyemprot kemana aja Wah Ya karena ini semuanya alami Bener-bener 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 alami dari alam ya Bu ya Iya Oke Bu Terakhir nih Bu penutup Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman kita juga Tentang dampak lingkungan dan manfaatnya dari Eko enzimnya sendiri Bagi teman-teman semua Jangan lupa untuk senantiasa membuang sampah terutama pada tempatnya Iya Dan manfaatkanlah sampah organik kita diantaranya dengan membuat Eko enzim Kita harus menjaga bumi dan merawat kehidupan Kalau bukan dimulai dari kita siapa lagi Betul Masa kita akan mewariskan sampah kepada anak-anak kita Iya Oke jadi pesan dari Bu Ani Mari kita udah bisa mulai lah dengan adanya sosialisasi Eko enzim yang diberikan dari komunitas Eko enzim Nusantara Supaya bisa untuk memulai mengelola sampah organik rumah tangga kita sendiri Dan contohnya ini menjadi Eko enzim yang banyak banget manfaatnya Terima kasih banyak Bu Ani atas sharing-sharingnya terkait dengan Eko enzim Baik teman-teman semua Saya Karel host dari UMKM Talks Pamit undur diri bersama dengan Ibu Ani selaku komunitas dari Eko enzim Nusantara Dadah Dadah